Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel vlogger yao Nah hari ini wow vlog kedatangan bitang tamu spesial yang tidak asing lagi di pekan baru Mungkin teman-teman selalu pasti sering melihatnya di iklan-iklan smartphone yang ada di pekan baru tentunya Kita mulai saja podcast pada hari ini ya guys Baiklah ini bitang tamu kita yang sangat ditunggu-tunggu Yaitu Kim Komika Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Harus sama yang nonton nih Kalau gak nyesal kalian Baya aku memperkeladiri dulu Biar teman-teman di rumah juga pada tau Siapa sih Kim Komika Kim Komika Ya perkenalkan nama aku Kim Biasa dipanggil Kim juga Aku adalah pemilik plasma ponsel Kita berada di jalan gardennya Raja Wali Suka jadi pekan baru Dan toko kita juga ada di Plaza Senaplan Lantai 2 Ya cabang Nanti buat teman-teman Bakalan love vlog taro di link deskripsi Lokasi plasma ponsel nanti Pastinya Terbaik Langkah Jadi pada podcast hari ini Kita bakalan Berbagi sharing dengan Kim Komika Ownernya plasma ponsel Berkaitan seputar Gimana sih Baik itu sejarahnya Plasma ponsel Dampak positif negatifnya itu Smartphone di era digital zaman sekarang Maupun nanti Promo-promo apa aja Di bulan ini Yang ada di plasma ponsel tentunya Baiklah Pertama kita bakalan Tanya-tanya nih guys Bersama Kim Komika Cake Jadi awal mulanya Kim Komika Buka usaha Smartphone Seperti apa sih kok Karena sebelumnya Mungkin teman-teman Pada gak tau nih Untuk pengusaha muda boleh Pengusaha muda mungkin Jangan pernah berpikir Sekolah kita itu Walaupun jurusannya itu Berbeda Tetapi namanya bisnis Tetap harus Punya mental Untuk ber Jiwa Wira usaha Jadi Buat koko mungkin Bisa sedikit bercerita Perjalanan Karir dari sekolah Yang memang Mungkin gak masuk Akal Soal Bidak kesehatan Teman-teman Akhirnya Terjun ke dunia bisnis Smartphone Jadi gimana kok Cake Namanya kita usaha Kita gak tau Zaman kita sekolah Kita juga gak tau Maksudnya kita akan menjadi apa Setelah kita lulus Yang penting Kita tekuni Kalau aku sih memang Merintis Semuanya dari nol Kita belajar dari awal Dulu Sama sekali gak tau Pasang antigolis gak tau Mau jual Mau jual Punya ruko Ruko Dulu disana ada salon Jadi numpang disana Di depan Nah Awal-awal sih memang Kita kan gak tau Ada kejadian Ditipu orang juga Oh pernah juga Ditipu orang Jadi Liku-liku itu Nggak instan Pahit manis itu ada Dunia handphone itu Juga banyak Itu Awal-awalnya Boleh kita cerita Jadi pertama kali kita buka Di luar itu Kita gak tau Kalau akan kejadian Orang ke toko Pura-pura Diam-diam Oh Waktu itu Belum canggih Belum ada CCTV kali Ada pun Cuma Karena kan kita gak tau Karena kita belum ada pengalaman Nah Jadi Ada temannya udah nunggu di depan Ini untuk teman-teman semua Kalau mau buka handphone Sampai saat ini masih ada Cuma kita kalau ada pengalaman Kita bisa cerita Jadi temannya udah nunggu di depan Jadi si teman satu lagi Ke toko Melihat handphone Jadi dia ambil beberapa biji Ini yang berapa Yang dia ambil yang mahal Yang mahal Agak 5-6 biji Biar kerepotan Selalu Iya Dipegangnya handphonenya Membeli gitu ya Dipegangnya Begitu udah dipegang Dia langsung lari Bawa lari handphonenya Kemudian udah nunggu di sana Lalu kita tinggal To 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 Jadi kalau seandainya Mana tau kan Lagi ada eksiden Kayak gitu tuh ko Itu apakah ada asuransinya Di smartphone yang Tadi tau-taunya kan Kemalangan nasib Ini handphone dibawa Kabur orang yang Tidak dikenal gitu Udah hitung rugi Udah hitung Pengalaman gitu Udah termasuk Ya habislah Asuransi Tidak ada Kecuali di bobol Kita masuk asuransi Bobol maling Kalau itu kecurian Itu kita Tidak bisa Itu memang Bumi pengalaman Yang harus kita pelajari Jadi Plasma Ponsel Di tahun berapa Baru mulai buka Nah itu aku Buka 2008 2008 Buka di luar 2008 Aku udah mulai buka Yang pertama Sebelum kita buka Handphone itu Memang kita harus Punya skill dasar dulu Ya apalagi kan Tadi kau bilang Ini otodidak Kalau itu dasar Memang gak ada Betul Mungkin kita keolahan Betul Orang mungkin Gak pertanyaan sama kita Setidaknya kita Punya skill Sedikit dulu Minimal punya skill Aku waktu itu Kursus 3 bulan Jadi untuk awal-awal Aku ke kursus service Jadi Aku kursus service 3 bulan Itu belajarnya malam Jam 9 sampai jam 3 pagi Wow Luar biasa teman-teman Dari jam 9 malam Kalau main youtube Mungkin udah Pro kali teman-teman Kalau buat konten youtube Ya Di malam hari Dapat inspirasi 3 bulan kursus service Jadi itu ada Modal dasarnya Jadi jadi pegangan Jadi kalau kita buka Ada modal dasarnya Kita gak ada tipu orang Dan orang pun Yang service kita Mereka yakin Oh ini bisa service Gak sembarangan Nah gitu Satu lagi kuncinya Kita harus jujur Iya sih Karena buat teman-teman Kejujuran itu sangat penting Maupun kita itu Baik di dalam keluarga Maupun di dunia pertemanan Dan juga Di dalam Berbisnis Bersama Satu profesi Yang Sepropesi bisnis Sama kita Cakep Aku nunggu cakep Nah awal buka 2008 Itu di luar Karena kejadian begitu Pindah ke mall Oh itu kalau Waktu 2008 itu Kalau bercerita itu Al masih Masih sekolah Mungkin baru masih Kelas 2 Saya Al Jadi Jaman 2008 itu Kalau di jaman Mungkin Koko baru buka Plasma ponsel Itu F-center pun juga Belum ada Jaman itu Jaman itu Jaman 2008 itu Kayaknya belum Smartphone Belum Canggir Jadi walaupun kita Misalnya Pinocchio Itu udah Kelas 1 Udah mewah kali Zaman suka berubah Jadi kita harus ikut perkembangan zaman Nanti kita bahas efeknya Smartphone untuk zaman sekarang Mositif atau negatif Jadi dari 2008 itu Apakah perjalanan usahanya Bisnisnya itu lancar Atau di tahun 2008 itu Rada susah Ketika pertama kali Membuka bisnis Baik jual beli handphone Maupun service handphone 2008 itu awal-awal Memang karena kita masih tidak tahu Jadi kita masih merangka Zaman-zaman itu jual handphone sudah enak Teman-teman yang sudah jual handphone Waktu itu satu unit handphone itu bisa untung 700 ribu Wow Satu unit handphone 700 ribu sampai sejuta Satu handphone ya Sempat satu hari itu bisa sepuluh Lebih sejuta sepuluh juta Orang-orang zaman itu orang handphone kaya-kaya Beri rukor Orang itu Mewah pokoknya Orang itu oh ya mewah Tapi kita baru merangka Kita baru-baru nge-fet Orang gak jangka lari Ya kan orang gak lari Tapi aku Pula konsep Entah kenapa Aku gak tega sampai untung segitu banyak Nah itu pula konsepnya ya kan Ya karena mungkin Awalnya mungkin Jiwa bisnis dagangnya itu Belum terlalu Kelihatan Jadi Rasa-rasa Kasian gak tegaan itu masih ada Bukan itu juga Tapi memang udah tercipta Dan terakhir dari sejak dulu Kebanyakan Nanti aku cepat kaya Nanti cepat kaya Mau jumpa nanti Buat apa dulu ya kan Nanti di kaya Itu yang ditakutkan Nah Sebetulnya sih Margin yang apa itu sih Tak bisa patokan lah ya Ini tergantung beda-beda orang Kalau mega banjin Memang bisa lebih Ya kenapa enggak Tapi aku memang gak Gak tegaan Nah itu Zaman itu Habis itu Kita bergerak Aku terus bergerak Aku berinovasi Mengikuti perkembangan Satu hal aja yang perlu Kalau dunia bisnis ini Kita harus Menjual Sesuai permintaan Dan kalau Orang minta apa Kita harus ada Pulsa Misalnya Harus kita lengkapi Service Kita harus punya Jadi orang datang gak kecewa Di beberapa tempat Karena dia memang Fokus di service Padahal Dia harus saling melengkapi Mungkin Ada contoh produknya Mungkin Walaupun banyak Ini mungkin Teman-teman Bisa kita lihat Beberapa produk Yang ada Di Mungkin nanti Kalau Waflog sama Kim Komika ini Taruh mungkin Dipajang di meja Mungkin kayaknya Udah lagi kayak Main giveaway Kalau fial kita Ambil Kalau ada seribu lebih Nonton Ambil Kotaknya Isinya ada Jadi Dari 2008 Puncak betul-betul Jaya Plasma Postal Di tahun berapa Niko Dengan perjalanan Yang 2008 2010 2015 2013 2013 Kita udah Lumayan enak Udah agak Ini ya Berarti kalau 2013 Oh itu udah masuk Jaman smartphone Mungkin udah main WWA lagi ya Mulai jaman Blackberry Oh Blackberry Jaman Blackberry Beri yang masih Gini ya Yang masih Jaman Blackberry Skelas polo Masih ya Jaman trackpack Oh Handphone satu dunia Handphone sampai Pemparking Pakai jaman Blackberry 2018 2015 2017 2015 Ke 17 Udah smartphone Kita jual Handphone itu Memang beneran booming Booming Karena Waktu kami pameran Kita sebab pameran Satu hari itu Mau hampir 100 sampai 150 unik Wow Di masa Handphone ya Jaman Handphone Waktu Jaman-jaman smartphone 2015 Handphone Apple Cross Ya Ada Handphone Apple Cross Oh itu Kita juga Jaman-jamannya Enak Booming Kita disana Kalian tanya Tadi booming kan 2015 2016 Itu Kalau di toko Itu seharian Tujuan Sampai gak sempat duduk Gak sempat makan Apalagi lebaran Booming Meledak-meledak Jaman Blackberry Juga meledak-meledak Tapi gak semeredak Smartphone Tapi sayang itu tadi Kalau Jaman Blackberry Al gak ngikutin juga Masalah Sama kayak sekarang Udah zamannya Iphone-nya kan Iphone sama Android Hampir sama Jaman Smartphone lah Namanya Bener-bener Smartphone Handphone pintar Itu smartphone Bisa Dan handphone pintar Jadi menurut Koko Manfaat positif Negatif Dengan Kecanggihan Teknologi digital Di era smartphone Seperti apa Apakah Memang Banyak itu Berdapat positif Keseluruhan Atau Berimbang Lanjut lagi Ke topik Yang tadi Oke Nah Positif Dan negatif Smartphone Untuk kita Semua Pakalangan tua Mudah Anak-anak Aku suka Yang negatif Dulu Negatif Ini karena Mereka Tidak bisa Memanfaatkan Secara Maksimal Fungsi Dari smartphone Itu apa Sehingga Ada sindrom TikTok Sindrom Sindrom Itu penyakit Kan Sampai Dia gak bisa Dengan era Segi negatifnya Smartphone Ini Ketika Memang Dia itu Yang udah Sindrom Itu Ketika Kita Putar aja Musik Padahal belum Tahu Gimana Gerakan Segala Macam Itu Udah Langsung Gerak Respon Langsung Reflek Gitu Jadi Negatifnya Itu Handphone Di dunia Itu Sesuatu Yang Berlebihan Itu gak Boleh Kita Harus Takap Main Handphone Boleh Manfaatkan Handphone Boleh Untuk Komunikasi Untuk Sosial Media Untuk Kita Bikin Podcast Untuk Vlogger Dia Tampil Di Youtube Ini kan Mantap Kita bisa Gunakan Smartphone Satu dunia Bisa Nonton Harus Sama Yang Nonton Nah Sisi Negatifnya Itu Karena Mereka Tidak Bisa Mengontrol Sehingga Berlebihan Jadi Jadi Penyakit Nonton Youtube Seharian Gak Apa Kalau Tua Vlog Jangan Lagi Nonton TikTok Sekro Sekro Seharian Tak ingat Waktu Jangan Makan Mata Pemisah Apalagi Untuk Anak Anak Kecanduan Bagi Orang Tua Kalau Punya Anak Itu Mereka Harus Bisa Mengontrol Membatasi Cuma Cuma Mungkin Di kalangan Orang Tua Ini Mungkin Karena Beberapa Wah Vlog Perhatikan Mereka Dari Pihak Orang Tua Lebih Cenderung Takut Anak Yang Nangis Gak Dikasih Padahal Mungkin Bisa Ada Solusi Lain Dan Yang Paling Fatalnya Dengan Anak Ini Masih Kecil Ya Katakanlah Masih Umurnya Masih Tiga Sampai Empat Lima Tahun Yang Belum Statusnya Itu Pk Belum Masuk Pk Tetapi Cenderung Saluran Youtube Itu Malah Bukan Youtube Tetapi Youtube Yang Umum Yang Seharusnya Itu Bukan Anak Susia Itu Bukan Untuk Nonton Itu Cakep Apalagi Mungkin Juga Aplikasi Ya Tadi Mungkin Yang Dikit Joget Jadi Agak Terlalu Disebutin Namanya Kan Itu Tapi Itu Lagi Pira Tau Nah Sisi Negatifnya Itu Nah Sisi Positif Aku Sekarang Suka Yang Sisi Positif Kenapa Dengan Adanya Jamat Digita Sekarang Sosial Media Kalau Kita Pandai Memanfaatkan Kita Bisa Banyak Menghasilkan Uang Instagram Aja Orang Temen Aku Kerja Dari Instagram Posting Orang Mempromosikan Iklan Semuanya Instagram Dia Dari Instagram Nggak 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 Kerja Walaupun Kedengeran Begitu Tapi Dia Sibuk Kerja Bagi Cari Orang Bikin Video Kita Ngomong Emang Dia Tengah Post Nggak Kerja Enak Tapi Dia Sibuk Cari Video Bikin Konten Yang Ini Cakep Bukan Cakep Tapi Lebih Nggak Nggak Perlu Banting Tulang Itu Maksudnya Nggak Perlu Kerjanya Nggak Perlu Kerja Keras Karena Social media Bisa menghasilkan Kenapa Kenapa Nggak Memanfaatkan Instagram Jualan Di Facebook Zaman Apalagi kemarin Nanti kita bahas Yang pandemiknya Nanti bang tanya dulu Yang pandemik itu Ada perubahan Orang nggak mau Offline Offline itu Orang nggak mau ke toko Orang maunya online Zaman-zaman online Nah kan Gimana Nah itu Sisi positifnya Positifnya itu Banyak sebetulnya Jadi kalau kita bisa Memanfaatkan Smart Kalau kita bisa Memanfaatkan Smart Kita itu Udah Memang Cakep Apalagi buat Teman-teman Nah Dengan era Digital sekarang Mungkin Ya Mungkin salah satu Contoh Waflock ya Berbagi cerita sedikit Kenapa sih Kita harus Banyak Mengupload Video di Youtube Karena Di Youtube itu Lebih Flexible Mungkin Kenapa Waflock bilang Flexible Ketika kita Yang punya Website Ketika Website itu Tidak ada Perpanjangan lagi Itu Website kita Nggak muncul lagi Di pencarian Media sosial Tetapi Kalau Youtube Semakin kita Banyak Mengupload Sekurang-kurangnya Itu Setidaknya Jadi Perjalanan Hidupnya Mungkin dari Awalnya Mungkin dia Jadi ini Sekarang udah Ini Disana Semua cerita Terkait tentang Ya contoh Kayak Vloggerio Disitu bakal Banyak nanti Menjadi Inspirasi Bagi Masyarakat Bukan baru Yang lagi Baru-baru Memulai Bisnis Di Konten Kreator Membuat Video Di Youtube Harus Lajen Abang Berarti Kuncinya Abang Ya Bagi nampak Di pencarian Youtube Ada videonya Hidup Harus Banyak-banyak Dari Abang Vloggerio Cakek Udah Masih Ini cakep-cakep Terus Udah Nggak lucu Lagi Ganti Yang lain Nanti kita Bawas Jadi Kan Udah Sukses Sampai 2015 Sampai Kemarin Mungkin Buat Teman-teman Mungkin Sekarang Mungkin Wow Vlog Bisa Podcast Happy Bersama King Komika Mungkin Baru Sekarang Tapi Kan Teman-teman Nggak Tahu Seperti Apa Dampak Pandemi Kemarin Di Era Pandemi Yang Sangat Luar Biasa Yang Semua Orang Itu Wajib Di Rumah Mungkin King Komika Bisa Bercerita Dampak Pandemi Di Bidang Smartphone Yang Lagi Ditekun Seperti Apa Siko Setiap Usaha Kita Pasti Mengalami Naik Turun Pada saat Lockdown Pandemi Melanda Gak ada Yang Tahu Enak Enak Kita Jualan Lagi Rame Rame Diserang COVID-19 Orang Takut Di rumah Impact Pengaruh Bahasa Susah Pengaruh Yang Paling Besar Kemarin Setelah Corona Kita Di Senapan Kunci Tutup Hampir 3 Minggu Demi Kemarin Langsung Harusnya Masih cabang Buka Di Plaza Senapan Langsung Tutup Kan Lockdown Tutup Gak boleh Buka Mall Tapi 3 Minggu Sedangkan Penghasilan Kita Ada Disitu Penjualan Semuanya Disitu Begitu Kunci Kita Bingung Sedangkan Biayanya Tetap Jalan Biayanya Bulanan Biayanya Tetap Keluar Gimana Jadi Solusi Kemarin Seperti Apa Begitu Kita Langsung Ada Perubahan Maksudnya Kita Bagaimana Caranya Manfaat Kan Social Media Lagi Status WA Marketplace Jualan Di Luar Jualan Di Rumah Jod Waflo Lihat Juga Waktu Pas Jaman Pandemi Itu Hampir Rata-rata Orang Yang Jualan Beli Handphone Dari Bagian Misalnya Pelayan Untuk Toko Sampai Gini Di Pinggir Keluar Tepi Jalan Supaya Mereka Tetap Bisa Exist Untuk Bertahan Di Era Perubahan Yang terjadi Kita Gak Tepat Kita Harus Berusaha Karena Usaha Ini Gak Tahu Kita Kita Harus Berusaha Tiba-tiba Terjadi Begitu Apa Harus Kita Lakukan Harus Siap Mentor Solusinya Kita Pikirkan Itu Enaknya Zaman Sekarang Ini Kita Bisa Memanfaatkan Social Media Iklan Orang Di rumah Bisa Belanja Ada Ghost Store Di Plasma Ponsel Tentunya Terbaik 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 Jadi Setelah Pandemi Itu kan Lebih kurang Ada Hampir Dua Tahun Pandemi Sudah Berlalu Dua Tahun 2019 Akhir 2020 Awal Alhamdulillah Karyawan Ketika Waktu Pandemi Masih Tetap Bertahan Setia Karyawan Ada Tetap Tapi Kita Memang Ada Perubahan Memang Karena Dengan Awalnya Orang Ramai Ketoko Orang Berkurang Ketoko Habis Itu Memang Pendapatan Memang Berkurang Jadi Memang Kita Ada Pengurangan Tapi Itu Tidak Mengakhiri Karya Mereka Karena Mereka Dapatkan Lebih Baik Semuanya Begitu Ada Nikah Ada Kembali Sukses Semua Jadi Adanya Pandemi Klasis Di Rumah Anak Nikah Solusi Terbaik Jadi Semuanya Ada Negatif Ada Positif Kita Ambil Positif Di Aram Pandemi Kemarin Kita Beraring Dari Offline Ke Online Karena Karena Mungkin Banyak Beberapa Mau Di bidang Smartphone Atau Bisnis Yang Lain Yang Biasanya Mereka Kuat Di Offline Tau-tau Lemah Di Online Itu Memang Luar Biasa Kaget Terkejut Terkejut Mereka Tentang Perubahan Ada Memang Bank Kursi Collab Habis Karena Beberapa Perusahaan Yang Walaupun Yang Sudah Offline Online Di Pandemi Kemarin Banyak Yang Tumbang Teman Teman Sekelas Rumah Makan Ya Siap Saji Aja Kemarin Tumbang Juga Perubahan Itu Perlu Karena Kedak 2 bulan 3 bulan Kalau kita Tidak Ada Persiapan Habis Langsung Tutup Tapi Memang Ada Terbantu Dengan Aplikasi Online Semuanya Ada Perubahan Semuanya Ada Positifnya Bagus Untuk Pengusaha Mudah Tetap Semangat Mungkin Buat Teman Teman Tadi Seputar Perjalan Koko Bagaimana Memulai Bisnis Smartphone Karena Mungkin Teman Teman Pasti Bertanya Ini Cuma Cerita Dari Awal Sejarah Dari Hebat Baru Buka Promo Lagi Dipotong Jadi Pasti Bakalan Penasaran Bisnis Smartphone Seperti Apa Siko Mungkin Dari Nanti Bagi Anak Anak Ramaja Yang Jaman Now Yang Baru Mau Mencoba Bisnis Mungkin Mungkin Kim Komika Bisa Berbagi Cerita Boleh Mulai Bisnis Smartphone Khususnya Di Pekan Baru Teman Teman Oke Kalau Kita Mau Bisnis Usaha Tidak Harus Smartphone Mau Smartphone Pun Boleh Karena Semua Usaha Itu Pasti Tidak Menghian Hasil Usaha Itu Tidak Menghianati Hasil Apapun Usahanya Yang penting Yang pertama Tekun Tekun Jujur Harus Ada skill Minimal Sedikit Walaupun Tidak Banyak Harus Ada modal Di modal Keuangan Modal Keberanian Modal Kejujuran Tadi ya Modal Nekat Nekat Itu Maksudnya Kita Harus Fokus Fokus Usaha Itu Biasanya Setahun Itu Masih Belum ada Menghasilkan Setahun Kita Masih Mengalami Pengalaman Aja Setahun Itu Masih Diketahuin Orang Dicuri Orang Ditipu Orang Itu Masih Awal Pertama Jadi Kalau kita Tidak Bisa Bertahan Melalui Setahun Itu Kemungkinan Kita Tidak Lulus Tidak Benda Tidak Buat Empat Buat Itu Masih Tidak Menghasilkan Karena Sesuatu Yang baru Itu Orang Butuh Perkenalan Orang Butuh Mengenal Dulu Si Benar Enggak Si Benar Enggak Diajau Usah Itu Percaya Enggak Kita Tau Dengan Adanya Perkenalannya Baru Mereka Tau Nama Si Anu Oh Ini Rupanya Dia Punya Usah Ini Karena Perkenalannya Sudah Dapat Perkenalan Dia harus Di luar Bermerek Maksudnya Di luar Ada Nama Itu kan Proses Berjalannya Waktu Jadi Kalau Kita Jujur Kita Ramah Pelayanan Itu Perlu Ramah Jadi Orang Itu Akan Terkesan Dan Dia Akan Mereferensikan Itu Yang Kedaga Sampai Hari Jadi Ini Memang Dari Awal Sejarah Ini Memang Apakah Nama Ini Plasma Ponsel Apa Ini Sudah Banyak Lika Lika Rombak Nama Nama Berarti Dari Awalnya Satu Nama Plasma Ponsel Ikuti Nama Abang Buka Elektronik Ya Ada Abang Buka Elektronik Di Jalan Senap Lampan Sekalian Iklan Disitu Dia Elektronik Speaker TV Elektronik Semua Dia Ada Jadi Abis itu Aku Buka Di Bawahnya Plasma Ponsel Dia Plasma Elektronik Baru Cabang Keluar Tadi Kuncinya Kalau Kita Pengen Usaha Yang Kuntinya Usaha Ditekankan Yang Jujur Ada Skill Ada Modal Teruskan Tekunkan Pasti Bisa Usaha Apapun Pegang Aja Kejujuran Dan Pelayanan Jadi Buat Teman-teman Itu Beberapa Tips Dari Kim Komika Terkait Memulai Usaha Bisnis Harus Kalau Pengen Usaha Lakukan Kalau Kita Nggak Mencoba Kita Nggak Tahu Kita Nggak Tahu Apakah Kita Bisa Lebih Berkembang Lagi Kedepannya Inovasi Inovasi Itu Kalau Kita Lihat Ini Nggak Beres Nggak Bergerak Cera Yang Lain Maksudnya Masih Dalam hal Yang Sama Jadi Satu Misalnya Aku Jual Handphone Eh Handphone Merk Ini Nggak Aku Aku Jual Pemintaan Pasarnya Besok Ini Ada Aku Siapkan Barang Yang Ditintanya Nanti Orang Lain Datang Aku Sudah Ready Sudah 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 Inovasi Ada Terus Berubah Permintaan Pasar Dipenuhi Oh Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Disubscribe Agar Tidak Ketinggalan Info-info Terkait Dunia Bisnis Wisata Kuliner Dan Masih Banyak Lagi Video-video Menarik Yang Ada Di Youtube Vlogger Vlogger Yang Sampai Sampai Oh Ya Ini Mana Tau Koko Ada Yang Mau Disampaikan Di Video Terakhir Kita Terakhir Kita Bagian Promo Ya Promo Plasma Ponsel Ada Di Jalan Majawali Suka Jadi Pekan Baru Kita Menyediakan Handphone Baru Second Cash Dan Kredit Kredit Prosesnya Sangat Simple Cepat Cukup KTP Dan Serat Pendukung Satu Tidak Ribet Bisa Online Jadi DP Ringan Ciciran Ringan Handphone Lengkap Tinggal Pilih Bisa Kita Antas Ke Rumah Juga Jadi Perlu khawatir Teman-teman Langsung Juga Bisa Diantar Ke Rumah Smartphone Yang Anda Sukai Betul Habis Habis Itu Kita Masih Ada Lagi Promo Untuk Bulan Jan Februari Kita Ada Kerjasama Dengan Go Store Go Store Support By Go 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 Store Jadi Go Go J Mereka Bikin Web Online Sama Dengan Online Karena Jaman kan Berubah Online Sama Dengan Brand Brand Lain Toko Yang Lain Kan Di Online Jadi Mereka Lagi Kerjasama Cashback 200 Sibu Ya Mereka Suksidi Kita Potongan Langsung 200 Ribu Jadi Buat Teman-teman Yang Memiliki Aplikasi Go Store Misal Contoh Kita Punya Harga Handphone 2 Juta Ketika Kita Membeli Di Go Store Itu Potongan 200 200 Nah Aplikasi Itu Gampang Di Tarok Di Deskripsi Nanti Tarok Di Deskripsi Situs Go Store Begitu Kita Buka Nanti Dia Ada Aplikasi Tinggal Kita Tekan Install Boleh Jadi Kita Cari Web Juga Bisa Go Store Plasma Pongsel Boleh Jadi Berarti Bisa Mencari Di Browser Maupun Di Aplikasi Playstore Enggak Belum Masuk Di Playstore Dia Masih Di Web Sama Link Yang Kita Kirim Begitu Orang Tekan Begitu Penirsa Atau Siapa Yang Menekan Nanti Mencullah Bentuk Web Pembeliannya Cukup Gampang Habis Itu Ada Free Ongkir Ada Cashback Di Samping Cashback Potongan Langsung Rp200.000 Ada Cashback Setiap Bulannya Ada Cashback Gope 15% Setiap Orang Pasti Kebagian Dua Kali Belanja Minimal Belanja Rp150.000 Dapat 10% Rp15.000 Lumayan Free Ongkir Semua Barang Banyak Di Gold Store Plasma Jadi Selain Plasma Ponsel Menjual Handphone Second Baru Dan juga Kredit Handphone Di Plasma Ponsel Juga Tersedia Jasa Service Handphone Tadam Ini buat Teman-teman Bisa Di belakang Mungkin Banyak Kita Service Bisa Jadi Nanti Di Video Berikutnya Kita Jadi Profesor Smartphone Mana Handphone Ini Kadang Yang Rusak Sakit Ini Jadi Dokter Kita Rombak Handphone Rombak Jadi Kulkas Datang Handphone Bagus Udah Rusak Kan Keluar Handphone Baru Datang Handphone Baru Pulangan Selalu Memberikan Yang Terbaik Kita Selalu Memberikan Yang Terbaik Demikianlah Video Kita Pada Hari Ini Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Di Rumah Saya Waaflo Mohon Pamit Kim Komika Plasma Ponsel Selalu Terdepan Sukses Selalu Memberikan Yang Terbaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada 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 Pada